Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiayi war mursalin Wa ala alihi wasabi ajmain amma abadu Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah Dan alhamdulillah episode kali ini kita membuka surat baru nih Di surat Al-Hujrod, surat yang ke-49 Mulai dari ayat pertama masih bersama dengan Pak Quraish Shihab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Alhamdulillahirrabbilalamin Semakin hari semakin banyak senyuman nih dari Pak Quraish Shihab nih Alhamdulillah Semakin tenang Insya Allah kita sama-sama mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini Di pertengahan bulan Ramadan ini Dan puasa itu bisa menjadi latihan buat kita nih Untuk bisa menjadi muslim yang baik Yang selalu menahan emosi Dan juga apapun yang bergejolak di dalam hati kita Yuk Tanpa berlama-lama langsung aja kita pengen tahu nih Tentang surat Al-Hujrod Kita mulai dari ayat pertama Ayat pertama ini dari surah kita ini Dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu Ya kan Itu ada pesan dari ulama Kalau anda mendengar Allah memanggil anda Ya ayyuhalladzina amanu Perhatikan Itu pasti penting Sampai dipanggil langsung Sama juga kalau kita berbicara Dengan orang biasa Tapi kemudian Eh sini Berarti ada apa tuh Ada apa tuh Perhatikan Nah disini Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang berimam La tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli Jangan Mendahului Di depan Allah dan rasulnya Jangan mendahului Di depan Apa yang dimaksud Jangan melakukan sesuatu Mendahului Allah dan rasulnya Kalau Apa yang anda lakukan itu Belum jelas Saya beri contoh Secara umum nih Ada persoalan Ini apa hukumnya ya Belum tahu masih abu-abu nih Masih abu-abu Tanyakan pada rasul Ada riwayat bahwa Bada pada Idul Abha Kan orang dianjurkan menyembeli korban Jangan mendahul rasul Dalam menyembeli korban Jadi pokoknya Jangan mendahului Allah dan rasulnya Apalagi Menyangkut yang anda tidak tahu Mendahului itu maksudnya apa sih Artinya bertindak Atau supaya lebih Lebih ekstrim lagi Pokoknya Jangan Melakukan sesuatu Sebelum rasul melakukannya Itu Itu namanya mendahului Sedemikian Sedemikian patuh Sahabat-sahabat Nabi ini Setelah turunnya Ayat ini Sampai-sampai Kalau Nabi bertanya Mereka tidak jawab Karena Tidak mau mendahului Nabi dalam jawabannya Karena tidak jarang Nabi itu bertanya Bukan untuk Mendapat informasi Tapi untuk Mendekankan sesuatu Biasa Nabi bertanya Hari ini hari apa ya Bulan apa ya Mereka jawab Allah dan rasulnya Yang lebih tahu Jangan mendahului Allah dan rasulnya Dan rasul Dan bertakwalah Kepada Allah Indarilah Siksa Allah Ya kan Jangan melakukan Kegiatan-kegiatan Yang mengundang Ancaman dari Allah Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Mendengar itu Berkaitan dengan suara Alim itu umum Kalau begitu Ada isyarat ini Akan ada Tuntunan Menyangkut Yang berkaitan Dengan pendengaran Ketahuilah Bahwa Allah maha mendengar Allah maha mengetahui Oke Mari kita lihat Kalau begitu Yang berkaitan Dengan pendengaran Sekarang Ya ayuhalladina amanu La tarfa'u aswatakum Faukasautin Nabi Wahai orang-orang Yang beriman Jangan meninggikan Suaramu Lebih tinggi Dari suara Nabi Oke Jadi kalau kalian Sedang berdialog Dengan Nabi Perhatikan Jangan sampai Ucapan kalian Lebih keras Dari ucapan Nabi Hormati dia Ini nanti Diangkat oleh Kitabnya Ulama-ulama Bahwa demikian juga Dengan setiap orang Yang dihormati Apalagi orang tua La tarfa'u aswatakum Faukasautin Nabi Walatajharulahu bilqawli Kajahriba'adikum liba'ad Jangan meninggikan Suaramu Lebih tinggi Dari suara Nabi Pada saat Kamu berdialog Dan jangan juga Mengeraskan Suaramu Di depan Nabi Walaupun Tidak dalam Keadaan Berdialog Ya kan Oke Itu satu penafsiran Ada penafsiran lain La tarjarul bilqawli Kajahriba'adikum liba'ad Jangan mengeraskan Suaramu Di hadapan Nabi Sebagaimana Kerasnya suaramu Ketika kamu Berbicara Satu dengan yang lain Ya kan Oke itu Tidak Ba'adikum Antahba'ata'a'malukum Ba'antum La tasyuruh Jangan sampai Hapus Amal perbuatanmu Dalam keadaan Kamu tidak sadar Ini Ini ayat Sangat mengerikan Kalau kita Lihat Nasarnya Kita tidak sadar Amal kita Hapus Hanya karena Intonasi suara kita Karena Intonasi suara Yang mengganggu Nabi Sementara ulama berkata Memang Ada perbuatan-perbuatan Yang bisa membatalkan Amal Tapi disini kan Kamu tidak sadar nih Hapus Itu amal Karena itu Ulama-ulama Maksudnya Al-Sunna wal-Jama'i Itu berkata Yang dimaksud disini Ancaman Tidak otomatis Nah Kita mau berhenti lagi Sejenak disini Seorang itu Menghadapi Nabi Harus pandai-pandai Menjaga perasaan Nabi Jangan sampai Anda bermaksud baik Tetapi menyinggung Perasaannya Itu sering kejadian Zaman sekarang juga Pak Purash Ada ulama-ulama Begitu Hati-hati dia Jangan sampai Sikapnya menyinggung Nabi Mengubah Kata Dalam suatu hadis Karena merasa Kalau dia yang ucapkan Tidak tepat Ada Nabi pernah Berucap begini Seandainya Fatima Putriku Mencuri Akanku potong tangan Tidak betul Ada Ada ulama berkata Saya tidak mau sebut Nama Fatima Karena Karena Nabi boleh aja Berkata demikian Terhadap putrinya Tapi Saya Tidak wajar Menisbahkan Sesuatu Walau perandaian Kepada putri Nabi Demi menjaga perasaan Nabi Itu Bentuk Rasa hormat Rasa hormatnya Sampai Sampai Dia tidak mau Ucapkan Jadi Dia Dia riwayatkan Hadis itu Dengan kata Seandainya si A mencuri Saya akan potong tangannya Dia tidak sebut Karena Orang tua Boleh jadi Menyampaikan Pada orang lain Keburukan Anaknya Ya kan Tetapi Kalau sudah Orang lain Yang sebut Keburukannya Dia tersinggung Walaupun Itu benar Kita lanjutkan Orang-orang Yang merendahkan Suaranya Suara mereka Di hadapan Nabi Orang-orang Itulah Yang dilapangkan Dada mereka Hati mereka Untuk menerima Ketakwaan Hanya dengan Merendahkan Nada Suara kita Insya Allah Kita masih akan Membahas lagi Pak Kurais Tapi kita harus Rehat dulu Sejenak Jadi jangan kemana-mana Tetap di Tafsir Al-Misbah Bagi mereka Ada pengampunan Yang besar Dan ganjaran Yang besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena penghormatannya Kepada Nabi Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah Kami masih membahas tentang Surat Al-Hujrod Sekarang sudah masuk ke Ayat yang ketiga Sebelumnya sudah dibahas bahwa Kita belum berbicara tentang Konteks Apa yang kita bicarakan itu Baik atau benar Salah atau benar Baik atau buruk Tapi ini kita baru membahas tentang Bagaimana cara kita berbicara Ternyata Ternyata Kalau salah berbicara Walaupun konteksnya benar Bisa mengurangi pahala kita Dan memang Sepenting itu ya Pak Kuraisya Tentang nada Bicara Gaya bahasa Dalam Islam tuh Sepenting itu ya Sangat penting Sangat penting Dan ini Walaupun Nabi sekarang Kita katakan sudah wafat Atau masih hidup Dalam kehidupan Yang berbeda Dengan kehidupan kita Ini bisa diterapkan Terhadap guru Guru Bisa diterapkan terhadap Apa namanya Orang tua Tentu saja Kita kembali kepada ayat Dulu ini Waktu turun ayat ini Itu Sedina Abu Bakar Dan Sedina Umar Berbeda pendapat Sehingga suara mereka meninggi Begitu turun ayat ini Sedina Abu Bakar itu Suaranya lemah sekali Sehingga kalau berbicara Kepada Nabi Seakan-akan menyampaikan rahasia Karena Kekuatiran ini Tapi Kita ingin lagi sekali berkata Bahwa itu bukan berarti Bahwa kita tidak boleh mengusulkan Sesuatu kepada Nabi Boleh Boleh Itu juga bukan berarti Bahwa orang yang memang suaranya Dasarnya keras Itu lantas terancam dengan ini Tidak Ini adalah Ditujukan kepada orang-orang Yang bisa Lebih hormat Dalam berbicara Kepada Nabi Jadi intinya disini Ada penghormatan Sekaligus Ada peringatan Jangan sampai Ucapanmu Dalam suara Maupun kalimat-kalimatnya Itu menyinggung Perasaan Nabi Itu pada mulanya Digunakan Antara lain Untuk Membakar Emas Guna Mengeluarkan Kotorannya Ya toh Bisa juga digunakan Dalam arti Memperlebar Nah Disini Orang-orang Yang merendahkan Suaranya Di hadapan Nabi Karena hormat Pada beliau Itu Adalah Orang-orang Yang Dikeluarkan Kotoran-kotoran Dari hatinya Seperti halnya Tukang Emas Membakar Emas Atau Dilapangkan Dadanya Sehingga Dadanya Bisa menampung Aneka Kebaikan Lebih banyak Daripada Yang tidak Dilapangkan Dadanya Ya kan Ya Kudubhum Ditaqwa Lahum Maghfiratun Wa ajrun Azim Bagi mereka Ada pengampunan Yang besar Dan ganjaran Yang besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena penghormatannya Kepada Nabi Ya kan Oke Kita Eh Suatu ketika Ada serombongan Orang Dari Pegunungan Datang Kepada Nabi Nabi Sedang Istirahat Ya cari Nabi Tidak ada Maka Mereka itu Atau salah seorang Dari mereka Itu Berteriak-teriak Padahal Nabi Ada di Dalam Kamar Maka Turun Ayat Ini Orang-orang Yang Memanggil Kamu Di luar Kamar Kebanyakan Mereka Tidak Berakal Kita Melihat dulu Kamar Nabi Itu Rumah Nabi Di masjid Sekarang Jadi bagian Dari masjid Rumah Nabi Itu Kecil Ada Sembilan Kamarnya Itu Diperkirakan Satu kamar Itu Hanya Lima Meter Ya toh Lebarnya Sekitar Tiga Meter Tingginya Sekitar Dua Setengah Meter Beratap Pelepah Kurma Tiang-tiangnya Batang-batang Kurma Jadi Kecil Sekali Sembilan Kamar Kecil Datang Rombongan Ini Berteriak Di luar Satu Kamar Tetapi Karena Suaranya Begitu Keras Berteriak Terdengar Di seluruh Kamar Mereka Dikecam Dikecam Kenapa Karena Dua hal Dikecam Kenapa Karena Dua hal Tahan dulu ya Pak Rasyah Ini kita buat Pemirsa yang ada di rumah Juga pasti penasaran Kenapa mereka Dikecam Ya sudah pasti Karena suaranya Terlalu keras Karena mereka Kurang beretika Tapi Apa yang Dikecam Ini Tentang Dua hal Apa nih Setelah ini Kita harus Rehat dulu Sejenak Jadi jangan Kemana-mana Tetap Di Tafsir Al-Misbah Paling perlu Sebelum Bertamu Minta Waktu Janjian Dulu Janjian Dulu Bertelfon Dan sebagainya Karena Kalau tidak Bisa Mengganggu Kembali lagi Di Tafsir Al-Misbah Kita masih Membahas Tentang surat Al-Hujurat Sekarang Masuk ke Ayat yang keempat Tadi dibahas Bahwa Ada golongan Orang-orang Yang tidak beretika Teriak-teriak Berbicara Terlalu Lantang Sehingga Ada dua Kerugian nih Dua hal Yang dapat Membuat mereka Rugi Apa itu Pak Quraysh Yang pertama Kita lihat Orang-orang Yang memanggil Manggil Kam Orang-orang Bentuk Jama Sebenarnya Yang memanggil Itu cuma Satu Tetapi Karena yang lain Setuju Dengan cara itu Diam aja Diam aja Tetapi dia setuju Maka dia dianggap terlibat Beda cerita Kalau langsung Eh jangan Kalau ditugur Eh jangan Jadi Suara Satu orang ini Begitu Lantang Maka Sebagian Dari mereka itu Setuju Maka Mereka Dinyatakan Orang-orang Padahal setuju Jadi Menyetujui Satu perbuatan Itu Atau Tidak menegur Satu perbuatan Bisa dianggap Persetujuan Yuna-yuna Kebanyakan Terus Yang kedua Apa Mereka bertamu Bukan pada Waktu bertamu Nabi istirahat Berarti malam Tergantung lah Itu nanti Boleh jadi malam Saya tidak ingat Tapi ingat Ini siang Ada waktu Orang istirahat Nabi sedang Beristirahat Karena itu Dilanjutkan ayat Seandainya mereka itu Bersabar Tidak Manggil-manggil Kamu Sehingga Memaksa Kamu keluar Seandainya Mereka Bersabar Menunggu Waktunya Kamu Keluar Maka itu Akan Lebih baik Buat mereka Sekarang Kita ini Ini Perpelajaran lagi Boleh jadi Memang Setiap Masyarakat Punya Punya Kebiasaan Etikanya sendiri Ada orang-orang Yang siang Tidak menerima Tamu Iya kan Ada orang Maghrib Tidak terima Tamu Orang Mau Mengaji Orang Jadi ada Waktu-waktu Karena itu Untuk masa kita Sekarang Paling perlu Sebelum Bertamu Minta Waktu Janjian dulu Janjian dulu Bertelpon Dan sebagainya Karena Kalau tidak Bisa mengganggu Dan Kalau mengganggu Kalau nabi diganggu Terganggu Itu bisa-bisa Batal Aman Sekali lagi Kita lihat Allah berkata Allah memaafkan Allah maaf Pengasih Kalau nabi terganggu Bisa apa Pak Kureish Batal Amalnya Batal Amalnya Menurut Ayat kita ini Tapi Tadi saya katakan Ada Kelompok Ahlu sunnah Itu Dapat Muqtazil Kamu rasional Berkata begitu Ada Ada amalan Yang membatalkan Kalau ini Dia bilang Ini tidak sampai Batal Tetapi Ancaman Hati-hati Jangan sampai Kebanyakan mereka itu Tidak berakal Berakal Kita sudah pernah terangkan Apa yang ini Maksud berakal Saya tidak akan ulangi Apalagi Maksud mereka datang Tahu apa Maksud mereka datang Antara lain Mau bertanding Kami punya penyair Kamu punya penyair Mari Artinya Menampang Baru Kita Di lanjutan Ayat kita ini Ini yang penting Wahai orang-orang Yang berniaman Jika datang Kepada kamu Seorang Fasik Seorang yang Durhaka Membawa Berita Penting Maka Cek In Recek Bertabayun Bertabayun Ada hal-hal Yang kita Lihat sekali lagi Ya Yuhaladzina Amanu Diulangi lagi Perhatikan Kan saya tadi Katakan Kalau ada Ya Yuhaladzina Amanu Berarti ada sesuatu Ada sesuatu Yang perlu Kalian perhatikan Apa itu Kalau datang Seorang Fasik Membawa Nabak Nabak itu Berbeda dengan Berita Berbeda dengan Habar Nabak itu Berita penting Kalau datang Seorang Fasik Membawa Berita penting Selidik Nah kita Bertanya sekarang Begini Kalau dia bawa Berita tidak penting Perlu diselidiki Atau tidak Tidak perlu Karena tidak penting Karena tidak penting Bagus Tidak perlu Karena tidak penting Nah Ayat ini Berkata Kalau orang Durhaka Yang Fasik Kalau orang Jujur Diketahui Tidak perlu Diselidiki Kita lihat Sekarang Sudah Bercampur Sudah sulit Ditentukan Mana yang Fasik Mana yang tidak Nah itu Sebenarnya Saya mau nanya Kalau orang datang Ke kita Ini ada orang Fasik Enggak kan Kita gak tahu Dan kan kita Gak boleh ngejudge Tingkat keimanan orang Kita gak boleh ngejudge Pahala dia Mana lebih besar dia Atau kita Mana yang ilmunya Lebih bagus kita Atau dia Kan gak boleh Gimana caranya Kita bisa tahu Kalau ini orang Fasik Ini bukan Itu gimana caranya Tapi tahan dulu Pak Kurais Pemirsa di rumah Juga pasti penasaran Nanti kalau ada tamu Kan kita gak boleh Bernegatif thinking Harus selalu positif Tapi Ini kalau ada berita Datang dari orang Fasik Kita harus sangat Berhati-hati Cek dulu kebenarannya Gimana caranya Kita tahu Orang tersebut itu Termasuk golongan Orang fasik Atau bukan Sesaat lagi Jangan kemana-mana Tetap di tafsir Al-Misbah Ribah itu Menyampaikan Keburukan orang Sedangkan orang itu Tidak di hadapan Anda Betul Kalau benar Itu ribah Ribah Ya kan Walaupun benar Kalau salah Itu pemecah belah Kembali lagi di tafsir Al-Misbah Sebelumnya kita sudah membahas tentang Kalau kita mendapatkan berita Dari orang Yang termasuk golongan orang-orang fasik Kita harus hati-hati Benar gak nih beritanya Kalau orang yang jujur sih Gak apa-apa Kita langsung bisa terima Tapi PR-nya adalah Gimana kita bisa tahu Ini orang termasuk golongan orang fasik Atau bukan Apalagi zaman sekarang Kan udah bercampur nih Yang baik kelihatan jahat Yang jahat kelihatan baik Wah udah pusing deh pokoknya Tapi tahan dulu Pak Kureish Kita akan memberikan kesempatan Kepada sahabat-sahabat kita di luar sana Yang juga ingin bertanya Kepada Pak Kureish Langsung aja yuk kita lihat Ini dia tayangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kureish Saya ingin bertanya Bagaimana Menyikapi Informasi yang sampai kepada kita Dari media Yang sekarang ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pertanyaan Anak-anak zaman sekarang Atau anak-anak zaman now Ini Pak Kureish Hashtag millennials Karena pertanyaannya seputar Tentang sosial media Gimana caranya Menyikapi informasi Dari media Zaman sekarang Satu handphone aja Aplikasinya banyak banget Berita banyak banget Langsung jadi hot news Hot news Nah Gimana nih Pak Kureish Supaya kita bijaksana Apalagi ini bulan Ramadan Kan jangan sampai Udah susah-susah puasa Bocor aja Gara-gara kayak gitu Kalau Anda Berburuk sangka Pada orang Yang dikenal Orang baik Maka Anda bisa Menzoliminya Ya kan Kalau Anda berbaik Sangka Di tengah Masyarakat Yang umumnya Tidak 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 jujur Yang umumnya Sering bohong Maka Anda bisa Terzolimi Jadi antara Dia yang terzolimi Atau saya yang terzolimi Ya Kalau Anda Berburuk sangka Pada orang baik Anda menzolimi dia Betul Kalau Anda berbaik Sangka Pada orang yang buruk Anda Tertipu Betul Kalau Anda tidak tahu Hati-hati Di situ Anda perlu Tabayun Tabayun Hati-hati Tapi kalau sekarang Hemat saya Hindari Jadi ada berita-berita negatif Mendingan tutup mata Tutup kuping aja Kalau ada seorang Datang kepada Anda Membawa berita Keburukan orang lain Maka sampaikan Padanya Kalau berita Yang Anda sampaikan Itu benar Anda pembawa Fitnah Anda pembawa Berita Yang fitnah-fitnah Dalam arti Anda bisa Menjadikan Saya salah faham Dengan dia Ya kan Bukan ghibah Atau bukan Ghibah itu Kalau bukan di hadapannya Oh ghibah Kalau bukan di hadapannya Ghibah itu Menyampaikan Keburukan orang Sedangkan orang itu Tidak di hadapan Anda Betul Kalau benar Itu ghibah Ghibah Ya kan Walaupun benar Kalau salah Itu pemecah belah Bisa jadi fitnah Ya jadi fitnah Karena pemecah belah Nah jadi Daripada Sa Daripada Anda dituduh Anda Anda Dianggap Mengribah Padahal itu Dilarang Tinggalkan Daripada Anda Membawa Berita Yang berita itu Bohong Lalu Anda Sampaikan Maka Anda Pemecah belah Jadi dua-duanya Tidak ada keuntungannya Tidak ada keuntungannya Tidak usah Sampaikan Karena ada Kemungkinan Benar Ada kemungkinan Salah Dan Anda Tidak punya Bertaba Karena gini Kalau zaman dulu Mungkin belum ada Sosial media Ada orang yang berbicara Tentang Pak Kureish Misalkan Kepada saya Saya tidak tahu kebenaran Kebetulan Saya tetangga Sama Pak Kureish Saya bisa nanya langsung Pak Ada yang ngomong Begini-begini Benar tidak Itu bisa kenal Nah sekarang kan Zaman sosial media Jangan kan yang sama-sama Di Indonesia Kita ngomongin orang Yang di Amerika Kita tidak tahu Siapa Alamatnya Di mana kita tidak tahu Gimana cara bertabayunnya Jadi mendingan bagaimana Oke Bagus Ada jalan yang lain Kalau Anda mendengar Suatu berita Ukurlah Dengan beberapa ukuran Perhatikan Ini kira-kira Benar atau salah Kalau Anda Anggap salah Tinggalkan Kalau Anda Anggap benar Sudah benar nih Ukur lagi Ini perlu Saya sampaikan Atau tidak Kepentingannya apa Kepentingannya apa Kalau dibenarkan Oh boleh Disampaikan Karena ini kebenaran Ukur lagi dulu Apakah agama Membenarkan Untuk disampaikan Atau tidak Walaupun benar Ada beberapa hal Yang agama Boleh menyampaikan Ada yang tidak Ada tidak Saya beri Anda contoh Satu orang Datang melamar Oke Melamar Datang pada Anda Melamar anak saya Saya tidak tahu Orang itu Saya datang pada Anda Itu sih Bagaimana Anda tahu Dia secara Mendetail Kebaikan dan Keburukannya Kebaikan dan Keburukannya Anda sampaikan Sama saya Secara mendetail Semua keburukannya Atau hanya Cukup satu Sehingga saya Menolak dia Cukup satu Sehingga Pak Koresh Cukup satu Jangan telanjangi dia Oh tapi Dengan saya ngomong Satu indikator itu Harusnya Pak Koresh Sudah cukup paham ya Lebih baik Jangan deh Ya kan Jadi Boleh jadi Benar Apa yang Anda Ucapkan Tetapi Walaupun demikian Tanya agama Boleh Atau tidak Ini Agama berkata Sekarang Dalam konteks kita ini Agama berkata Anda boleh Sampaikan Tapi terbatas Walaupun di sosial media Walaupun di sosial Sedangkan terhadap Orang yang bersangkutan Harus dibatasi Apalagi sosial media Karena yang baca Ribuan Jutaan orang Jadi Boleh jadi Misalkan orang tersebut Memang punya kesalahan Dan memang harus kita luruskan Fitnah tersebut Tapi Yang kita ungkapkan Cukup satu Kesalahannya Jangan Seratus-seratusnya Cukup satu Kesalahannya Kepada yang bertanya Karena itu Nanti ada lagi Rumus yang lain Dia katakan begini Kalau memang Agama sudah benarkan Apakah Itu perlu Disebarluaskan Atau cukup Pada satu orang Ada lagi nih Iya Ini tadi Saya datang Bertanya pada Anda Oh itu si A Bagaimana Anda jawab Sekedarnya Oh iya Bagus Boleh enggak Yang Anda ketahui Ini Yang Anda Sampaikan Sama saya Saya Sebarluaskan Pada orang lain Masih tidak boleh Walaupun Itu benar Jadi Bayangkan Sekarang Di sosial media Setiap Saat Kita baca Ini Enggak tahu Ini benar Atau salah Iya Terus langsung Di forward ke grup-grup lagi Aduh Pusing Nah Itu dia Sebabnya Disini kita kembali Pada ayat kita Cari tahu Cek Kalau dianggap Bohong Tinggalkan Kalau dianggap Benar Lihat Boleh disampaikan Atau tidak Tetap ada etikanya Tetap boleh disampaikan Atau tidak Sodorkan pada akal Anda Oh iya ini boleh Baru Sodorkan pada agama Akal membolehkan Agama membolehkan Atau tidak Belum tentu Belum tentu Nah itu harus dicek Jadi ada tingkatan-tingkatannya Dan ada beberapa hal Yang memang Agama boleh disebarkan ya Pak Kurasa Ada Tapi apa itu Tunggu dulu Dan pertanyaan di segmen sebelumnya Juga masih belum terjawab nih Gimana Cara kita bisa tahu Orang tersebut Termasuk orang fasik Atau enggak Masih akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di tafsir al-misbah Kalau kamu tidak melakukan Check in recheck Bisa jadi Kamu menimpa Satu kaum Karena ketidaktahuan kamu Kembali lagi di tafsir al-misbah Di segmen sebelumnya Menarik sekali nih Karena kita kan Suka mendengar Mulutmu hari maumu Nih buat anak-anak Millenial Zaman sekarang Mungkin udah bukan Mulutmu hari maumu Jarimu hari maumu Hati-hati tuh Informasi yang kita forward Yang langsung kita sharing Ke teman-teman Bener atau enggak Dan Gimana kita bisa tahu Pak Kurasa Orang yang datang Memberikan informasi Kepada kita Termasuk golongan Orang jujur Atau orang fasik Kalau memang kita harus Check and recheck Crosscheck Itu kan harus kenal Kalau enggak kenal Gimana caranya Beritanya Bisa dicek Pada orang lain Dan ada cara lain Kalau di Sosial media sekarang Ada orang-orang Yang setiap saat Kirim berita-berita Yang enggak jelas Negatif mulu Negatif mulu Hati-hati Bisa jadi Sebagian yang dia Sampaikan pada anda Bohong Tinggalkan dia Saya begitu Ini saya ragukan Orang ini Saya Tinggalkan Saya enggak mau habis Waktu Hal-hal Apalagi Pesan ayat ini Check and recheck Kalau itu nabak Kalau itu berita penting Kalau berita Tidak penting Undang usah Dihurusin Enggak usah Jadi Banyak-banyak kan Yang gosip itu Cerita ini Bajunya ini Bagaimana Habis waktu Tidak ngaruh Dalam kehidupan kita Sebenarnya Kita kembali Pada ayat kita Antusibu Kauman Bijaha Karena Kalau kamu tidak Melakukan Check and Recheck Bisa jadi Kamu menimpa Satu kaum Karena Ketidaktahuan Kamu Coba lihat Dia tidak Katakan Karena Kesengajaan Kamu Karena Kamu tidak Check Sehingga Kamu tidak Tahu Apa ini Benar Atau Salah Tapi Terus Menyebarkannya Kamu Tidak Tahu Itu Bisa Mengakibatkan Orang Lain Mendapat Musibah Karena Kamu Iya Dan Ayo Orang yang Beriman Check Inri Check Jangan Sampaikan Sesuatu Yang kamu Tidak Tahu Apa ini Benar Atau Salah Kalau Kamu Menyampaikannya Sehingga Ada Orang-orang Yang Ditimpa Musibah Nama Buruk Karena Ikut Menyebarkan Itu Kamu Mestinya Menyesal Tapi Kalau Kamu Tidak Menyesal Tidak Wajar Kamu Denam Orang Yang Beriman Terus Berita Apa Yang Boleh Kita Sebarkan Berita Yang Benar Dan Bermanfaat Ada Berita Yang Benar Tapi Bisa Disalah Fahami Jangan Sampaikan Saya Mau Sampaikan Pernah Nabi Duduk Bersama Abu Hurairah Beliau Terus Berkata Begini Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha In Allah InsyaAllah Masuk Sorga Yang Mengucapkan Nabi Masuk Sorga Yang Mengucapkan Nabi Kata Nabi Abu Hurairah Senang Terus Dia Bergegas Mau Ke Pasar Menyampaikan Ini Di Tengah Jalan Ketemu Sayyidina Umar Eh Abu Hurairah Mau Kemana Kamu Saya Mau Menyampaikan Ada Berita Penting Apa Itu Sayyidina Umar Pegang tangannya Kembali Kepada Nabi Ini Kalau Kamu Sampaikan Ada Orang Yang Salah Paham Dipikirnya Cukuplah Ilaha Tanpa Berbuat Baik Yang Lain Jangan Sampaikan Itu Kemampuan Orang Beda-beda Menerimanya Beda-beda Padahal Apa Yang Dikatakan Itu Benar Apa Yang Dikatakan Itu Benar Jadi Anda Harus Memperhatikan Apa Isinya Dan Harus Memperhatikan Juga Kepada Siapa Anda Menyampaikannya Ada Ada Kebenaran Yang Tidak Bagus Kita Sampaikan Pada Anak Ada Ada Kebenaran Yang Tidak Bisa Kita Sampaikan Kepada Orang Yang Bodoh Ya Karena Itu Pesan Agama Berbicara Sesuai Kemampuan Sampaikan Sesuai Kemampuan Mitra Bicara Sebab Kalau Tidak Dia Akan Anggap Kamu Bohong Kamu Gila Kamu Tidak Benar Akhirnya Yang Rugi Kita Sendiri Betul Saya Kira Kalau Ini Diperhatikan Banyak Waktu Kita Yang Bisa Tersisa Untuk Kebaikan Daripada Bangun Tidur Sudah Pegang HP Itu Mendekatkan Yang Jauh Dan Menjauhkan Yang Dekat Jadi Ayat Kita Ini Sudah Memberikan Tuntunan Bagaimana Menghadapi Orang Fasik Fasik Itu Apa Kita Belum Terangkan Fasik Itu Terambil Dari Kata Fasaka Yang Yang Pada Mulanya Bermakna Terlupasnya Kulit Terlupasnya Kulit Buah Yang Sudah Matang Anda Bisa Lihat Kormah Kalau Sudah Matang Kan Kulit Terlupas Terlupas Fasik Itu Nanti Ada Di Surah Ini Juga Ada Yang Dinamakan Iman Fasik Kedurhakaan Fasik Itu Keduarnya Seseorang Dari Tuntunan Agama Karena Ucapannya Itu Pada Mulanya Karena Itu Sini Kalahkan Fasik Tetapi Dalam Rumus Pakar Pakar Hukum Fasik Itu Adalah Orang Yang Melakukan Dosa Besar Atau Seringkali Melakukan Dosa Kecil Sering Melakukan Dosa Kecil Dosa Besar Apa Membunuh Fasik Korupsi Fasik Dosa Kecil Apa Berbohong Ya Keliat Bohongnya Kalau Bohongnya Fatal Jadi Dosa Kecil Misalnya Bercanda Sehingga Menyinggung Perasaan Orang Orang Yang Sering Melakukan Itu Dinilai Fasik Sering Melakukan Dosa Kecil Sering Melakukan Dosa Kecil Jadi Bukan Orang Yang Membunuh Orang Setiap Hari Bukan Itu Membunuh Sekali Sudah Tanpa Tobat Dia Sudah Dianggap Fasik Apalagi Kalau Ini Orang Yang Sering Melakukan Dosa Kecil Kita Semua Ini Sering Melakukan Dosa Kecil Jadi Orang Fasik Itu Orang Yang Sering Melakukan Dosa Kecil Tanpa Sadar Tanpa Bertobat Tanpa Bertobat Bisa Tergolong Orang Orang Fasik Nauzubillahi Mindalik Pak Quresh Mungkin Kita Langsung Masuk Kedalam Kesimpulan Kesimpulan Kita Yang Pertama Saya Kira Pada Prinsipnya Kalau Ingin Melakukan Satu Kegiatan Maka Ketahuilah Persis Bagaimana Tuntunan Agama Menyangkut Itu Supaya Tidak Mendahului Allah Dan Yang Kedua Hormati Nabi Sehormat Mungkin Sehingga Jangan Bersuara Keras Di hadapan Beliau Walaupun Beliau Sekarang Sudah Wafat Tetapi Penghormatan Itu Harus Tetus Diberikan Pada Masa Itu Jangan Berbicara Melebihi Suara Nabi Kalau Diam Jangan Mengeraskan Suara Yang Mengganggu Nabi Bahkan Jangan Memanggil Nama Nabi Seperti Kamu Memanggil Namamu Masing-masing Jangan Panggil Muhammad Muhammad Wahai Nabi Yang Baginda Yang Ketiga Orang-orang Yang Mengindahkan Tuntunan Ini Itulah Orang-orang Yang Dilapangkan Dadanya Sehingga Mampu Menerima Nilai-nilai Kebenaran Dan Kebaikan Orang-orang Yang Hendaknya Disini Kesimpulan Kita Juga Hendaknya Seseorang Itu Pandai-pandai Memilih Jam Dan Waktu Bertamu Sehingga Tidak Mengganggu Tuan rumah Dan Yang Terakhir Yang Terpenting Dari Semua Ini Adalah Jangan Seberluaskan Hoak Selidikilah Setiap Berita Karena Kalau Anda Tidak Selidiki Bisa-bisa Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Yang Anda Beritakan Perhal Itu Tidak Benar Saya Kira Itu Kesimpulan Terima kasih Banyak Pak Kurais Pembelajaran Kita pada Hari Ini Sangat Bermakna Sekali Karena Untuk Menjadi Seorang Yang Beriman Sepertinya Kurang Cukup Tidak Cukup Hanya Kita Mengaku Bahwa Allah Itu Satu Dan Kita Menerima Rasulullah Tapi Kita Semoga Bisa Selalu Mempelajari Apa Tuntunan Tuntunan Al-Quran Ini Akidah-akidahnya Supaya Kita Bisa Menjadi Termasuk Golongan Orang-orang Mumin Yang Beretika Dan Juga Bertata Krama Insyaallah Besok Kita Ketemu Lagi Masih Di Jam Yang Sama Sekarang Saatnya Saya Pamit Undur Diri Dulu Dari Tafsir Al-Misbah Insyaallah Besok Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh